Daftar korban penipuan bermodus like dan subscribe akun Youtube tertentu bertambah. Kali ini seorang berinisial A, 22 tahun juga jadi korban dengan kerugian hingga Rp44 juta. Sebelumnya, korban berinisial COD, 24 tahun dan 6 warga Depok juga melaporkan kasus serupa. Ada pun COD mengalami kerugian mencapai Rp48 juta. Korban lain berinisial SNA, 24 tahun juga tertipu hingga jutaan rupiah setelah tergiur dengan pekerjaan like dan subscribe akun tertentu. Pola yang sama ternyata juga dialami oleh A. Kepada A, pelaku menawarkan pekerja paruh waktu atau freelance dengan keuntungan besar. Cara penipuan modus like dan subscribe untuk menjaring satu korban ini nyaris sama pada korban lainnya. Para korban akan diminta mengerjakan tugas sesuai arahan pelaku dengan catatan harus mengeluarkan sejumlah uang jika ingin mendapatkan keuntungan lebih. A mengaku pertama kali diminta menyetor uang Rp100.000 sebelum menjalankan misi. Tak lama kemudian uangnya kembali dan jumlahnya bertambah. Setelah itu nominal uang yang harus disetorkan A terus bertambah setiap kali akan menjalankan misi selanjutnya. Iming-iming si pelaku, semakin besar A menyetor uang, maka keuntungan yang didapat semakin berlimpah. Namun semua itu hanyalah akal bulus pelaku. Faktanya uang A tak pernah kembali. Cara yang sama juga dialami COD. Korban ditawari upah sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp1,4 juta perharinya. Pelaku meminta COD untuk membayar deposit dengan angka yang bertambah bahkan hingga Rp44 juta. Lama-kelamaan, COD merasa tidak sanggup membayar deposit. Ia pun menaruh curiga saat pelaku menolak memberikan komisi yang dijanjikan. Pelaku meminta korban harus membayar pajak OJK sebesar Rp44 juta. Hal itu agar uang komisi bisa dicairkan. Hal sama juga dialami enam korban di depo. Korban masih terus mendapatkan komisi hingga menyelesaikan tugas ke-8 dengan nilai deposit yang terus bertambah. Rupanya, uang yang sudah dikeluarkan korban hingga kini masih ditahan pelaku. Pakar Keamanan Cyber dan Forensik Digital dari VaksinCop Alphonse Tanujaya menjelaskan, taktik dasar yang digunakan pelaku mirip dengan skema ponzi robot trading. Pada awalnya, korban akan dibuai dengan penghasilan sesuai dengan yang dijanjikan. Setelah terlena, korban akan ditawari kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih besar lagi. Tetapi, kali ini tidak gratis. Korban harus menginvestasikan uangnya guna mendapatkan imbal hasil yang dijanjikan dan ia tetap harus melakukan pekerjaannya. Supaya korbannya lebih percaya lagi kepada metode ini, maka pelaku akan dimasukkan ke dalam satu grup telegram bersama dengan member lain yang terlihat bersemangat. Dalam hal ini, pelaku memanfaatkan kelemahan psikologis anak muda zaman sekarang yang dikenal dengan fear of missing out atau ketakutan untuk tertinggal dari tren terkini. Hal itu terjadi ketika ada member yang terlihat sangat aktif melakukan transaksi dan mendapatkan uang. Sehingga dengan begitu, korban akan terbawa dan ikut mengambil paket yang ditawarkan. Saat melakukan investasi, korban seolah akan mendapatkan konsol yang keren dan sangat mirip dengan investasi saham atau keuangan yang sebenarnya konsol abal-abal. Ketika korban menyetorkan uang dalam jumlah besar, maka uang setoran itu akan ditahan dengan berbagai alasan. Bahkan digunakan sebagai senjata agar korban setor uang lagi. Pada titik tersebut, yakni momen saat penipu memanen hasil kerja kerasnya sudah jelas uang korban akan hilang dan tidak mungkin kembali lagi. Setelah itu, grup telegram akan ditutup dan penipu akan menghilang. Tinggal korban yang terkejut kembali ke dunia nyata dan menyadari kalau dirinya sudah menjadi korban penipuan.